Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi Geografi SMA MA kelas 10 Bab 2 Pengetahuan Dasar Pemetaan Pertemuan keempat Penginderaan Jauh Pengertian Penginderaan Jauh Menurut Lillessen dan Kiever Penginderaan Jauh adalah ilmu dan sedia Untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala Dengan cara menganalisis data yang diperoleh Menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, ataupun gejala yang dikaji Menurut Lillegrand Penginderaan Jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan Untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi Menurut Sabins Penginderaan Jauh adalah suatu ilmu untuk memperoleh, mengolah, dan menginterprestasikan citra yang telah direkam Yang berasal dari interaksi antara gelombang elektromagnetik dan suatu objek Istilah Penginderaan Jauh Dalam bahasa Inggris disebut Remote Sensing Dalam bahasa Perancis disebut Teledetection Dalam bahasa Jerman disebut Sanakundung Dalam bahasa Portugis disebut Sensoriamento Remota Dalam bahasa Rusia disebut Distansionale Dalam bahasa Spanyol disebut Resepsion Remota Komponen-komponen penginderaan jauh Penginderaan jauh merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk pencapai tujuan tertentu Komponen penginderaan jauh yaitu Satu, sumber tenaga Sumber tenaga dalam proses penginderaan jauh terdiri atas Tenaga alamiah atau pasif yaitu sinar matahari Dan tenaga buatan atau aktif yang berupa gelombang mikro Seperti baterai atau blitz dan lain-lain Fungsi tenaga tersebut adalah menyinari dan memantulkan objek permukaan bumi pada sensor Kedua, atmosfer Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi Lapisan udara terdiri dari molekul-molekul gas Seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan helium Dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik Ketiga, interaksi antara tenaga dan objek Dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara Objek yang mempunyai daya pantul tinggi terlihat cerah pada citra Sedangkan objek yang daya pantulnya rendah terlihat gelap pada citra Contoh, puncak gunung yang tertutup salju terlihat lebih cerah Daripada puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin Keempat, objek Merupakan semua fenomena yang menjadi target sasaran dalam pengindaraan jauh Seperti atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan ritosfer Kelima, sensor Terdiri atas satu, sensor fotografik Merekam objek melalui proses kimiawi Sensor ini menghasilkan foto Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto Seperti foto udara Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit Seperti foto satelit Dua, sensor elektronik Bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal Sinyal elektrik ini direkam pada pita magnetik Diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer Keenam, wahana Wahana adalah kendaraan yang membawa alat pemantau dalam pengindaraan jauh Ketujuh, analisis data Analisis data dapat dilakukan dengan cara manual Yaitu dengan cara interpretasi secara visual, numerik, dan digital Kelapan, perolehan data Perolehan data dapat berupa data manual Diperoleh melalui kegiatan interpretasi citra Maupun data numerik seperti digital Kesembilan, penggunaan data Penggunaan data adalah orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil pengindaraan jauh Lembaga yang menggunakan data pengindaraan jauh Yaitu militer, kependudukan, pemetaan, dan meteorologi, dan klimatologi Materi pengindaraan jauh dapat didownload di link yang tertera Materi selesai, selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh